Sebagai salah satu tempat yang paling belum dijelajahi di dunia, Parit Mariana adalah rumah bagi makhluk tadi kenal yang tak terhitung jumlahnya. Jika kalian cukup berani untuk pergi ke sana, kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan kalian temukan. Jadi bergabunglah dengan kami karena kami melakukannya dari awal bernama Fistua Living Jelly. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal teraneh yang ditemukan di dasar Parit Mariana. Stoplight Losejau Dalam keadaan biasa dan tak seorang pun di dunia ini yang menginginkan julukan seperti Losejau, kedengarannya seperti rahangmu menggantung dari wajah kalian atau bahwa kalian tidak bisa diam. Sebenarnya kami bisa memikirkan beberapa orang yang akan berhubungan dengan bahwa Stoplight Rahang Longgar tidak memiliki masalah dengan banyak bicara. Itu sebenarnya dinamai untuk dua penghasil cahaya khusus organ yang terletak di bawah masing-masing matanya, satu berwarna hijau yang lain berwarna merah. Dua warna cahaya ini dapat membantu rahang longgar untuk melihat dan menyerang mangsanya. Kalian dapat melihatnya menjadi tantangan untuk melihat beberapa ikan hol dan krustasea di tempat yang disukai, di kedalaman 1700 hingga 13.000 kaki di bawah permukaan laut. Di mana hanya ada sedikit cahaya harus membuatnya semudah mungkin, dengan panjang kurang dari 12 inci. Ikan menggunakan gigi seperti jarum panjang dan rahang unik untuk memastikan tidak ada makanan yang terlewatkan. Meskipun beberapa kerabat dekatnya bermigrasi ke permukaan setiap malam, para ilmuwan percaya bahwa Stoplight Losejau tetap berada di dalam seperti kebanyakan spesies yang hidup di laut dalam. Stoplight Losejau menantang untuk dipelajari. Tapi, sebenarnya semua yang diketahui tentangnya berasal dari spesimen yang tidak sengaja tertangkap. Dan jika kalian secara tidak sengaja menangkap hal ini dengan baik, kami kira itu akan sangat mengejutkan. Topik Miss B Saatnya untuk topik menarik, dua penyelam Jepang berkelana ke laut mencari ketenaran dan kemuliaan. Apa yang mereka tangkap di Parit Mariana mengejutkan seluruh dunia. Ninja adalah makhluk legendaris yang konon dikutip di dekat Jepang. Itu telah mengambil kehidupan sendiri sebagai makhluk laut dalam. Di duga mitos, orang-orang ini mengaku telah menangkap seorang ninja. Sementara di Parit Mariana beberapa jam kemudian mereka datang keluar dari air dengan gambar binatang hanya untuk menemukan itu kosong. Foto ini adalah representasi dari apa yang mungkin terjadi di tempat kejadian. Tapi menurut kalian apa mereka benar-benar menangkap seorang ninja atau semua ini penipuan rumit? Seperti biasa berikan komentar di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Ikan Siput Oke jadi Sponbob mengadopsi siput laut sebagai hewan peliharaan dan itu bagus. Gary baik dia tidak banyak melakukan. Tapi dia memiliki hati yang baik. Tetapi jika Sponbob hanya menunggu beberapa saat dia bisa memiliki sesuatu yang lebih menarik. Peneliti ikan siput dari Universitas Newcastle menemukan tiga spesies baru ikan siput yang hidup di dalamnya. Parit Atacama bekas luka yang panjang dan dalam di dasar laut yang membentang di sepanjang pantai Pasifik Amerika Selatan dengan panjang kurang dari 12 inci. Spesies baru yang unik ini secara sempurna beradaptasi dengan kehidupan di air yang terus-menerus gelap di dekat titik beku dan di bawah tekanan besar. Dan mereka terlihat penasaran tubuh mereka transparan dan seperti jeli. Satu-satunya tulang mereka adalah jaringan kecil di telinga bagian dalam yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri. Ilmuwan mencatat bahwa ikan itu tidak sesuai dengan stereotip biasa makhluk laut dalam. Ikan ini tidak memiliki gigi kertakan atau menyeramkan. Mata bulat mereka kecil berwarna merah muda dan seperti jeli. Jujur saja tidak ada yang membuat merasa ketakutan. Jadi ikan Sponbob bosan dengan Gary, dia akan terhibur mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan ikan agar-agar yang aneh untuk digantung keluar dengan mungkin menyebutnya Jerry agar-agar. Ikan Viper Laut Dalam Kami sudah lama memegang keyakinan bahwa setiap hewan ditemukan di laut dalam secara inherent menakutkan atau menyeramkan dan sepertinya benar sekali. Mereka semua memiliki gigi aneh mata konyol dan niat jahat dan kami terus terang tidak ingin tinggal di parit Mariana. Jika tetangga semua seperti ini mungkin ular beludak ikan akan berbeda. Ikan Viper membanggakan penampilan yang sangat unik dan merupakan salah satu ikan paling populer di laut dalam. Itu juga salah satu predator paling berbahaya dan paling menakutkan. Ikan dapat dikenali dari mulutnya yang besar dan gigi seperti taring yang sangat besar. Sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam mulut ikan. Sehingga mereka melakukan hal terbaik berikutnya, mereka melengkung ke belakang sangat dekat dengan mata ikan sama sekali tidak menyeramkan. Gigi tajam ini memungkinkan ikan Viper untuk menyerang mangsanya dengan berenang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan menusuk mereka. Cara yang bagus untuk mendapatkan kejutan dan pendarahan internal yang baik, tetapi kita belum selesai. Ikan Viper memiliki tulang belakang punggung dan fotofore organ penghasil cahaya. Ikan Viper akan menggunakan organ ringan ini untuk menarik mangsa yang tidak curiga dengan cara menyalakan dan mematikan lampu seperti senter. Ikan Kapak Laut Dalam Kami hidup dengan aturan yang sangat sederhana untuk kerajaan hewan. Jika hewan itu memiliki nama yang entah bagaimana menggabungkan senjata itu, tidak dapat dipercaya benar-benar menyelamatkan kami dari makhluk menakutkan seperti busur dan anak panah beruang dan pedang. Tapi sekarang saatnya bertemu lagi ikan kapak, ikan kapak laut dalam mengambil namanya dari bentuk tubuhnya yang aneh yang menyerupai sejenis kapak. Ikan kapak memiliki tubuh rata dengan mata tabung besar menunjuk ke atas. Spesies terbesar ikan kapak raksasa dapat berukuran hingga 6 inci. Tetapi itu tidak berarti apa-apa, karena secara keseluruhan ada sekitar 45 spesies yang ditemukan di Depthus mulai dari 600 hingga 4.500 kaki. Sehingga tidak ada dua spesies yang sama yang sebenarnya agak menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan ikan kapak dapat ditemukan di lautan dan lautan di seluruh dunia dengan populasi terbesar di perairan Amerika Selatan dan Tengah. Ikan kapak akan mencoba dan menyerang atau bahkan membunuh manusia. Mungkin tidak dan kami tidak ingin menjadi orang yang mengetahuinya lagi. Jadi buat kalian menjauhlah dari seseorang dengan senjata kapak, karena itu akan melukaimu. Dumbo Oktapus Ketika Walt Disney dan timnya merilis Dumbo Klasik mereka pada tahun 1941, kami yakin dia berharap berdoa bahwa itu akan hidup selamanya. Maksud kami Mr. Disney impian kalian telah menjadi kenyataan. Kelompok gurita Dumbo hidup di laut dalam. Laut terbuka di kedalaman 13.100 kaki atau lebih, membuat mereka hidup terdalam dari semua gurita yang dikenal. Jelas hidup di kedalaman ekstrim ini membutuhkan adaptasi yang luar biasa termasuk kemampuan untuk hidup dalam air beku dan dalam kegelapan total. Tetapi gurita Dumbo secara alami langka, sehingga mereka telah mengembangkan strategi reproduksi yang unik. Betina membawa telur dalam berbagai tahap perkembangan. Dan mereka menyimpan sperma untuk waktu yang lama setelah kawin. Ini memungkinkan betina untuk membuai telur mereka yang paling berkembang setiap kali kondisi lingkungan cocok untuk bereproduksi. Bahkan tanpa kehadiran gurita jantan kami yakin banyak wanita, manusia juga ingin hidup tanpa kehadiran seorang pria. Mengapa dinamai gurita jantan gurita Dumbo kami pikir kalian dapat mengatakan dengan benar, bahwa siripnya sangat besar, sehingga terlihat seperti telinga raksasa. Maka pilihan nama yang unik tidak ada salahnya. Banyak orang berpikir gurita ini lucu. Jadi apa menurut kalian ini lucu atau menyeramkan beritahu kami di komentar. Ikan Bareleye Sejak kalian mengklik video ini, kami tahu persis apa yang kalian ingin lihat. Kalian di sini untuk melihat jenis hewan aneh yang mengganggu yang bersembunyi di dasar laut. Baiklah mereka tidak datang lebih aneh atau dari dunia lain. Ini adalah ikan mata tong. Benar-benar salah satu ciptaan alam yang lebih aneh. Ikan mata tong adalah ikan laut dalam yang tidak biasa dengan mata hijau berbentuk tong. Tetapi mata bukan satu-satunya hal yang aneh tentang makhluk ini. Ikan mata tong dikenal karena kepalanya yang transparan yang diisi dengan cairan untuk mengarahkan matanya ke atas dan ke depan sepenuhnya. Mata tong memutar pahannya yang tertutup hijau ke atas untuk melihat mangsanya dan juga ubur-ubur yang sering menyediakan makanan untuk ikan ini. Yah sangat normal. Ini adalah contoh fenomenal dari apa yang kalian temukan di dasar laut. Itu bukan semacam utopia amis yang mengemaskan. Ini adalah rumah bagi beberapa ikan yang tampak paling aneh yang pernah kalian lihat dalam hidup kalian. Jujur kami mulai berpikir bahwa parit mariana belum begitu dijelajahi. Karena orang terlalu takut pada ikan jelek yang bisa menyalahkan mereka. Hugh Freelad Oke jadi kita sudah berbicara banyak tentang ikan sejauh ini. Mungkin sudah saatnya kita menjelajah ke area lain. Nah ini bukan Hugh rata-rata. Kalian tidak terlalu jauh. Beberapa orang tampaknya berpikir itu lebih seperti ular dan benar penglihatan mereka baik-baik saja. Hugh berjumbai diberi nama untuk pinggiran merah di lehernya. Sepasang insang pertamanya benar-benar memotong tenggorokannya tidak seperti Hugh lainnya yang insangnya terpisah satu sama lain. Tetapi nama ilmiah untuk Hugh berjumbai Klamidos locus anguinus. Mengacu pada bagaimana tubuhnya menyerupai ular anguinus dalam bahasa latin berarti ular. Menurut para ilmuwan, kemungkinan besar Hugh meluncurkan dirinya ke mangsa seperti ular yang menyerang. Oke kami pikir Hugh sudah menakutkan. Tapi jelas kami salah selalu ada lebih banyak ketakutan untuk dibuat keren. Tapi mari kita akhiri satu fakta yang lebih menakutkan. Rahang Hugh dan di bagian belakang kepalanya sehingga ia dapat membuka mulutnya yang penuh gigi cukup lebar untuk menelan mangsa yang panjangnya setengah dari panjang tubuhnya. Mungkin itu menyenangkan dan sama sekali tidak menakutkan. Sama sekali tidak seperti mimpi buruk yang sangat mendalam. Yang sama sekali tidak kami sukai. Semoga kita baik-baik saja. Fangtut Kami minta maaf untuk mengatakannya tetapi kita akan melihat hewan laut dalam yang lebih menakutkan. Jadi kami harap kalian siap, karena yang ini mungkin dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang aneh yang lain yang telah kita lihat sejauh ini. Mari kita temui hewan yang sering digambarkan sebagai mayat hidup. Ini makhluk yang tampak mengerikan. Ini adalah gigi taring yikes makhluk laut dalam. Ini adalah karnifora pamungkas yang memakan apa saja yang dapat membunuh. Gigi taring memiliki gigi terbesar sebanding dengan ukuran tubuh mereka dari ikan apapun di laut. Mereka mudah dikenali dari kepala besar mereka. Rahang besar penuh dengan gigi mengerikan dan penampilan seperti mayat jelek yang sejujurnya sulit untuk dilupakan. Ikan Fangtut hidup di regio disebut zona twilight yang terletak lebih dari 3.000 kaki di bagian laut. Ini mendapat sedikit atau tidak ada sinar matahari yang merupakan berkah. Ketika kalian terlihat seperti ini, kami bahkan harus menjelaskan secara rincin tentang betapa menyeramkan dan meresahkan hewan ini. Sepertinya dia mati dua kali dan dihidupkan kembali. Ini benar-benar salah satu hewan paling mengganggu yang hidup di planet kita. Bento Chodon Kami tahu namanya terdengar seperti itu jenis bahan kimia tambahan atau obat tetapi bukan. Sebenarnya bento Chodon jauh lebih menarik daripada sesuatu yang ditambahkan ke Coca-Cola agar rasanya dapat dimakan. Ini sebenarnya salah satu ubur-ubur yang paling aneh di dunia yang pernah terpikirkan di daerah terpencil samudera Pasifik dekat Samoa Amerika. Kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh melihat makhluk laut bercahaya ini dan dengan cepat menyimpulkan bahwa mungkin spesies yang sama sekali baru. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh menjelajahi 9.800 kaki di bawah permukaan laut, bertemu ubur-ubur kosmik halus yang melayang di dekat gunung bawah laut yang sebelumnya belum dijelajahi, yang disebut U2C Mount. Seorang ahli biologi invertebrata awalnya mengidentifikasi makhluk itu sebagai bento Chodon hialinus, tetapi kesimpulannya kemudian dibalik untuk menambahkan bahwa ada kemungkinan itu bisa menjadi spesies baru. Jadi ini bisa jadi spesies bento Chodon yang benar-benar baru, jadi tergantung pada definisi kalian tentang sebuah kata. Tetapi di mata kami menemukan spesies baru selalu merupakan hal yang sangat keren untuk dilakukan terutama saat kalian menjelajahi area di dunia yang aneh dan menarik seperti Parit Mariana. MEGALODON Kalian jelas tahu mereka, kalian mencintai mereka, dan kami di sini sedang berbicara tentang MEGALODON. Tentu saja ini adalah hiu yang paling diburu sepanjang sejarah yang ironis dengan caranya sendiri. Karena agak sulit untuk melewatkannya jika kalian melihatnya seperti tidak memperhatikan batu seukuran bangunan. Meskipun telah punah selama jutaan tahun penampakan MEGALODON RAKSASA telah dilaporkan sepanjang sejarah, tetapi dapatkah mereka dipercaya? Mari kita lihat beberapa pada tahun 1918, nelayan New South Wales mengatakan bahwa jaring mereka telah dicuri oleh hiu besar yang mereka klaim sebagai majalah pada tahun 1933. Sebuah laporan bersikeras bahwa seekor binatang laut dengan ekor coklat yang sangat besar telah terlihat di lepas pantai Polinesia Perancis. Video 2018 difilmkan di bawah air di dasar Parit Mariana muncul untuk menunjukkan hiu raksasa berkeliaran di dasar laut dan yang terbaru pada tanggal 27 Mei 2021. 2021, hiu raksasa setinggi 17 kaki mengelilingi kapal pesiar yang penuh dengan turis ketakutan di Atlantik dibandingkan ke Megalodon prasejarah. Sekarang pertanyaannya jelas, apakah salah satu dari laporan ini adalah penampakan Megalodon yang sebenarnya? Dan jawabannya secara ilmiah mungkin tidak, karena hewan itu punah. Nah itu dia beberapa hal teraneh yang ditemukan di dasar Parit Mariana. Jika kalian suka dan terhibur jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih telah menonton!